Kebakaran hebat ini terjadi di Kampung Pegat Bukur, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Minggu Siang. Musibah itu menyebabkan warga panik dan masing-masing berusaha menyelamatkan diri bersama harta bendanya. Api cepat meluas karena bangunannya rata-rata terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Kepala Kampung Suharyadi Kesuma menyebut mereka tidak bisa berbuat banyak karena tidak memiliki alat pemadam. Tercatat 98 rumah yang terbakar, sedangkan awal timbulnya kobaran belum diketahui secara pasti. Namun dugaan sementara kobaran disebabkan korsleting listrik dan kompor meledak. Terus sekitar berapa rumah, Pak, kira-kira yang terbakar? Kurang lebih 1 RT 98 rumah. Penanganan sementara untuk korban, apakah dirusikan ke posko atau ke rumah keluarganya? Dirusikan. Oke, Pak. Terima kasih. Tidak ada korban jiwa namun permukiman 1 RT Ludes di lalap si jago merah. Para korbannya akan ditempatkan di posko penampungan sementara. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau. Tidak ada korban jiwa namun permukiman 1 RT Ludes di lalap si jago merah. Terima kasih.